Intro Didampingi staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luhur Prajarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi di Desa Mekar Sari Cikajang, Kabupaten Garut pada Rabu 2 Maret Kopi senilai total 4 miliar rupiah yang merupakan hasil binaan dari Institut Pertanian Bogor IPB dan PT Astra International TBK ini diekspor ke Belanda Kopi asal Garut ini merupakan satu dari sekian varian kopi di Jawa Barat yang mampu menembus pasar dunia seperti Rusia, Singapura, Inggris, Taiwan, Australia, dan Arab Saudi Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, total ekspor kopi mencapai 200 miliar rupiah per tahun dan akan ditingkatkan terus hingga menyentuh angka triliunan rupiah dengan pengelolaan yang terstandar Jawa Barat total nilai ekspor rata-rata per tahun sekitar 200-an miliar mudah-mudahan terus kita tingkatkan sampai triliun kalau apa yang kita saksikan hari ini menjadi sebuah standar praktek yang baik dan tentunya akan menjadikan Jawa Barat kembali sebagai unggulan eksport kopi di Indonesia Emil juga menuturkan sebagai program post-covid economy pihaknya akan terus membawa anak muda pintar lulusan perguruan tinggi untuk menjadi peserta program post-covid economy untuk kembali ke desa, menjadi pimpinan perusahaan, dan menjadi petani milenial guna menggapai rezeki kota serta bisnis mendunia Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Mewarta Terima kasih telah menonton!